Larangan ekspor bahan baku minyak goreng, yakni minyak sawit dan turunannya tidak serta-merta menuntaskan masalah minyak goreng. Isu berkepanjangan soal sawit ini sampai memengaruhi popularitas presiden. Kita lihat kajian dari Indikator Politik Indonesia. Diagram garis ini membandingkan antara tren kepuasan terhadap kinerja presiden yang berwarna merah, dengan garis inflasi bulanan berwarna biru. Ditarik dari Januari 2015 hingga Mei 2022. Dua garis ini secara umum bergerak searah, di mana saat inflasi meningkat, di saat yang sama, tingkat kepuasan kinerja presiden menurun. Kecuali anomali pada masa berat pandemi di 2020 dan 2021. Terakhir, survei Indikator mencatat tingkat kepuasan presiden di 58,1 persen. Di saat inflasi naik, memang penyebab inflasi ini beragam, tetapi harga minyak goreng menjadi penyumbang inflasi yang signifikan. Korelasi antara penanganan isu minyak goreng dengan penilaian kinerja presiden juga terlihat dari survei Indikator selama 5 hingga 10 Mei 2022. Berikut empat alasan teratas yang diambil dari para responden yang tidak puas dengan kinerja presiden. Pertama, 28,9 persen responden diantaranya mengatakan karena harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Kedua, bantuan tidak merata. Kemudian, perihal lapangan kerja atau pengangguran dan terakhir gagal menangani mafia minyak goreng. Rektor Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai, larangan ekspor sawit tidak bisa berlarut-larut agar tidak menekan penerimaan negara. Pemerintah dapat menetapkan reward and punishment kepada eksporter sawit. Pengusaha yang taat aturan, mau mendistribusikan 20 persen untuk masyarakat dengan harga sesuai dengan HET, menurut saya tidak apa-apa dong mengekspor. Meskipun tetap ada batasannya, itu semacam reward. Tapi kalau ada pengusaha yang tidak mau taat aturan, tentu butuh supervisi yang kuat, ya tetap mereka dilarang untuk ekspor apapun yang berkaitan dengan CPO.